Ulah konyol truk kelebihan muatan di China Aisobat jumpa lagi dengan Paku Idep, media yang memberikan informasi setajam Paku Idep. Kendaraan dengan beban muatan berlebihan jadi pemandangan lumrah di jalanan China. Warga di sana sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu, tanpa menghiraukan pengguna jalan lain. Banyak dari aksi parade itu terlihat mengerikan dan berbahaya, tapi tak jarang membuat siapapun yang melihatnya tertawa. Seperti yang terjadi belum lama ini di industri estate, dekat kota besar Dongguan, Provinsi Guangzhou. Sebuah truk bermuatan kayu terjingkrak ke belakang karena muatan kayu yang diangkut terlalu banyak. Beruntung tidak ada yang terluka atas kejadian itu. Meski begitu, si pengemudi truk harus lebih memperhatikan lagi seberapa besar kapasitas muatan dari kendaraan. Sebenarnya mengangkut mobil dengan cara seperti ini dilarang di China, namun kenyataannya hal itu tidak dipedulikan oleh polisi. Jalan raya di negeri tirai bambu dikenal sangat liar, di mana semua pengendara bisa melakukan apa yang mereka suka setiap saat. Dan berikut kompilasi video olah konyol truk kelebihan muatan di China. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!